Kami memang dilatih untuk segera peka dengan apa yang terjadi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan remaja seusia kami. Dan Ben, meskipun aku keras kepadanya, dia telah kuanggap seperti seorang adik-adik. Halo teman-teman, gue Bedia. Balik lagi bersama saya, Fanny. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah review buku berjudul Blue Sky Desember. Nah teman-teman, buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Adila Sarihut Tagalung. Buku ini sendiri mengartikan langit biru di bulan Desember. Mari kita baca tentang bukunya. Buku ini menceritakan tentang pertemuan dan perpisahan antara dua orang dengan latar berbeda. Tepat di bawah langit biru bulan Desember, Randi, seorang pembunuh bayaran bertemu kembali dengan Christabel, seorang gadis dengan penyakit jantung bawah rambu. Gadis yang pernah diculik Randi beberapa. Gadis yang pernah diculik Randi beberapa tahun yang lalu. Tanpa Randi sadari, dia jatuh cinta dengan Christabel. Namun bagi seorang pembunuh bayaran, jatuh cinta adalah sebuah kesalahan. Diam-diam, Randi mengikuti Christabel tanpa sepengetahuan markas Takuya. Markas Takuya ini sendiri adalah markas tempat Randi membunuh itu loh. Sebagai pembunuh yang menginginkan kematian seseorang, untuk pertama kalinya Randi tidak menginginkan kematian Christabel. Namun, tanpa sengaja akhirnya si Christabel ini berkenalan dengan si Randi. Randi akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran. Namun saat itu juga, si Christabel ini mengetahui siapa Randi sebenarnya. Termasuk peristiwa penculikan beberapa tahun yang lalu yang melibatkan Christabel dan Randi. Christabel kemudian marah dan jatuh sakit. Randi sangat merasa bersalah dan segera ke markas untuk mengunduhkan diri. Namun di luar dugaan, Tanya Christabel ini ditawan dan menjadi target pembunuhan Randi. Sebagai syarat, berhenti menjadi pembunuh bayaran. Mau tak mau, Randi tak punya pilihan dan memilih ngelawan satu markas sekaligus bersama Ben, sahabatnya Randi. Di tengah-tengah pertarungan, kondisi Christabel semakin buruk. Dan Randi harus segera membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, di bawah hangit biru bulan Desember, Randi berlari menggendong tubuh Christabel menuju rumah sakit. Dari belakang, tubuh Randi ditembaki berkali-kali. Namun dia akhirnya terus berlari. Dan akhirnya jatuh tersentuh. Sedih banget ya. Ayo teman-teman, ditembak berkali aja, kita udah sakit banget ya. Ayo disini siapa yang mau aku tembak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap prolognya ya. Angin malam sesekali menggoyangkan kepohonan. Menjatuhkan bukiran-bukiran air sesuatu jam selain tadi. Suasana jalanan cukup rapai, meski udara dingin terasa menyusuk sampai ketulang-tulang. Beberapa orang tampak berjalan dengan cepat seolah tidak ingin berlama-lama dengan dinginnya udara malam. Warna-warni laku jalanan, dan bunyi kerasan mobil seolah ingin menghangatkan suasana malam ini. Hai, gue Ahban Mutakin. Gue disini sebagai penulis dari Guepedia. Disini gue bakal sharing tentang cara ngerjatin buku yang mudah di Guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com. Dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Disitu lu bahkan diarahin setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu disitu. Dan tunggu dalam waktu tujuh hari, tim Guepedia bakal menghubungin lu. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout team. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal ngalaku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Ya, langsung aja kirim maskar lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia. Itu target kita, misiku pada Ben setelah menanggu kopi kalian ketua yang kuminum alat ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmangan kopi ini dibandingkan dengan minuman lainnya. Seperti bir misalnya. Aku suka rasanya, manis dan pahit bermain di ruda. Aku mulai ke samping lalu mendengus. Dasar Ben, misalnya dia tertidur di malam yang penting. Tubuhnya yang gemuk, tampak bersandar di pintu mobil. Tak peduli dinginan malam dan tetapan orang yang melintah ke sekitar taman ini. Dengan sekali lemparan, kopi yang kosong mendarat tepat, mengisi tong sampah. Tanpa basah-basah, aku menepuk lundak Ben dengan keras. Ah, Ben meloncat terkejut. Mungkin karena sebelum tertidur, ia dalam keadaan was-was. Kedua matanya terlihat merah. Ada apa? Dia sudah keluar. Tanyanya berkali-kali sambil melihat kanan kiri. Masuk, kataku tanpa memberi penjelasan. Sebab target sudah berjalan beberapa meter dari arah penyintayan. Tanpa bertanya lagi, Ben segera masuk dengan cepat. Gerakan tubuhnya menggoyangkan beberapa lemak di bagian tubuhnya. Aku yakin tidak lama lagi, Taimon akan memaksanya menurunkan berat badan. Seperti beberapa orang di matas. Aku tadi benar-benar sangat ngantuk. Kita jangan sampai gagal menangkapnya. Ujar Ben setelah melihat targetnya ujung jalan. Sekilas aku melihat Ben lalu menyatap urus ke jalan. Nampaknya Ben telah menangkik keadaan saat ini, meskipun aku tidak menjelaskan apapun padanya. Kami memang dilatih untuk segera buka dengan apa yang terjadi. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan remaja seusia kami. Dan Ben, meskipun aku keras kepadanya, dia telah kuanggap seperti seorang adikku. Oke teman-teman, itu adalah sekilas prologue yang ada di dalam buku ini. Jangan banyak-banyak, bacainya nanti spoiler. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, langsung beli aja just buku ini. Selain itu juga buku ini ada quotes yang sangat aku sukai. Aku kutip sedikit quotesnya ya. Aku menyukai lanjut biru. Bukan karena aku benci hujan. Tapi untuk pertama kalinya, kamu tersenyum kepada aku di bawah langit biru bulan esember. Rasa haru dan rindu menyelimutiku. Aku memandangin dan membaca tulisan itu berulang-ulang sebelum akhirnya aku mengambil sepuluh pulpen sambil tersenyum. Oke teman-teman, untuk kalian yang sedang jatuh cinta, wajib banget beli buku ini. Karena buku ini sangat mengharufkan dan memiliki makna yang indah. Dimana ketika dua orang yang berbeda latar belakang, jatuh cinta harus melakukan pengorbanan yang sangat besar. Cerita ini juga mengangkat tentang cinta dan persahabatan. Nah teman-teman, terakhir nih. Untuk kalian yang sangat bersemangat membeli buku ini, langsung aja yuk. Kepoin website www.guepedia.com Dan untuk kalian juga yang lagi nonton video ini, jangan cuma ditonton. Tapi juga kasih like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Agar kalian bisa melihat lebih banyak lagi di video buku selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!